Pemirsa warga RT 29 Kelurahan Payu Lebar dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria parubaya di dalam rumah. Mayat pria tersebut ditemukan membusuk dan diduga sudah meninggal dunia sejak seminggu lalu. Senin 26 September 2022 malam, warga RT 29 Kelurahan Payu Lebar kejamatan Celutung dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria parubaya di sebuah rumah. Identitas pria tersebut diketahui bernama Nur Akyar, 53 tahun. Kaposek Celutung Ibtu Al-Imbrou mengatakan penemuan mayat berawal dari kecurigaan keluarga pria tersebut yang tidak ada kabar sejak seminggu terakhir. Kemudian setelah dicek di rumahnya, korban sudah meninggal dunia tergeletek di lantai rumah. Ibtu Imbrou menjelaskan bahwa seminggu sebelum ditemukan tewas, seorang warga sempat bertemu korban dan tak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Nur Akyar diduga meninggal dunia karena riwayat sakit asam lambung. Kemungkinan besar karena menurut keluarganya ada riwayat sakit lambung, diduga wajar karena sakit. Karena di lokasi kemudian ditubuh juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Setelah dievakuasi, mayat pria tersebut diserahkan ke pihak keluarga untuk segera disemayamkan. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.